Shalom dan salam mejuah-juah dari saya untuk kita semua Perkenalkan, aku Kalin Rizki Malinda Beruginting Dari GBKP Rumbun Tanjung Balai, Klasis Pematang Syantan Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu Marilah kita bersatu di dalam doa Bapak yang maha kuasa, Bapak yang penuh kasih dan Bapak yang penuh hikmat Kami panjatkan puji dan syukur kami Bapak atas berkat dan anugerah Yang telah engkau curahkan di dalam kehidupan kami pada hari ini Bapak kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberi kesempatan Untuk dapat berpartisipasi dalam Lomba Pentas Pengkorbah Anak Tahun 2020 Bapak disini kami memohon hikmat kepintaran dan hikmat ketenangan Bapak Agar kami mampu menyampaikan firmanmu dengan baik dan benar Bapak hasilnya juga nanti kami serahkan semua ke dalam tanganmu Karena apapun yang kami dapat, kami percaya itulah yang terbaik untuk kami Bapak, hanya inilah doa anakmu Bapak Kami sampaikan melalui perantaran Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup, amin Bahan Nats Alkitab kita diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Saya siapa sekali lagi, shalom bagi kita semua Nats kita yang diambil dari Yeremia 1 ayat 5 sampai 8 Menceritakan bagaimana Yeremia yang masih muda Diutus dan dipanggil Allah untuk menjadi nabi di tengah-tengah bangsa Israel Menjadi nabi artinya menjadi orang yang harus menyampaikan perkataan dan perintah-perintah Allah Melalui perbuatan dan perkataannya Dan sebagai bangsa Israel, Yeremia mengerti apa yang menjadi tugas seorang nabi Sehingga ia beralasan bahwa dirinya masih muda dan ia tidak pandai berbicara Tetapi Tuhan berkata bahwa ketika aku sudah mengutus Maka engkau harus pergi kemanapun yang kusuru Dan yang menjadi kekuatan bagi Yeremia ialah janji Tuhan Bahwa Tuhan akan senantiasa menyertainya Tema kita adalah dilahirkan untuk menjadi berkat Dari Yeremia 1 ayat 5 Jelas bisa membuat kita mengerti bahwa Pertama Sebelum kita dibentuk Allah di dalam rahim ibu kita Allah telah mengenal kita Kedua Sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita Allah telah menguruskan kita Tiga Sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita Ataupun sebelum kita dilahirkan Allah juga telah menetapkan kita untuk menjadi seseorang Dan setiap orang yang lahir ke dunia ini Semuanya Tuhan tahu Karena ialah yang menciptakannya Dan juga setiap orang yang lahir ke dunia ini Adalah orang-orang yang kudus Dan orang-orang yang baik Mengapa? Karena Allah sendirilah yang telah menguruskannya Dan hal ini ditegaskan Dalam Kitab Kejadian 1 Atau Kitab Penciptaan Bahwa Semua yang telah diciptakan Allah Dan semua yang telah dikerjakan Allah Semuanya baik Dan yang terutama dari itu adalah Ketika Tuhan menciptakan semua baik Muka berarti tanpa maksud dan tujuan Seperti Yeremia Tuhan yang telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi nabi Demikian juga seperti kita Meskipun kita tidak menjadi nabi Tetapi kita menjadi orang yang baik Orang yang berguna Karena Tuhan tidak pernah menciptakan orang yang tidak baik Allah tidak pernah menciptakan orang yang jahat Dan Allah tidak pernah menciptakan orang yang tidak berguna Nah Dan ditambah lagi Mengenai bagaimana seseorang itu menerima panggilan hidupnya Jika lo Yeremia menolak panggilan Tuhan Maka ia pasti tidak dikenal orang sebagai nabi Yeremia Dan juga Tetapi Yeremia mau Yeremia mau menerima panggilan Tuhan Meskipun awalnya ia merasa takut Tetapi akhirnya ia bisa menjadi berkat Di tengah-tengah bangsa Israel Dengan menyampaikan perkataan-perkataan Allah Dan perintah-perintah Allah Kepada bangsa Israel Demikian juga dengan kita Dilahirkan untuk menjadi berkat Menjadi berkat artinya Ialah menjadi orang yang berguna Dan mampu memberikan sukacita bagi orang lain Kita sebagai ciptaan Tuhan Yang merupakan orang-orang baik Kita harus bisa menjadi orang yang berguna Entah kita sebagai apapun itu Kita harus bisa menjadi orang yang berguna Entah dimanapun kita ditempatkan Tuhan Kita harus bisa menjadi orang yang berguna Mengapa? Karena Tuhan Ataupun Allah menciptakan kita Sebagai orang yang baik Dan orang yang kudus Untuk melaksanakan perintah Allah Yaitu menjadi berkat bagi orang lain Pertanyaannya disini ialah Apakah kita Anak-anak kecil Anak-anak yang umurnya masih muda Bisa menjadi berkat bagi orang lain? Jawabannya ya Tentu saja bisa Dan bahkan sangat bisa Bagaimana caranya? Pertama Kita harus menghormati Tuhan Kita wajib takut akan Tuhan Karena Tuhan lah segala galanya di dalam kehidupan kita Kedua Kita harus menghormati kedua orang tua kita Ketika kita anak-anak Mau menghormati orang tua Mau mendengarkan nasihat orang tua Mau Membantu orang tua Dan mau melaksanakan tugas kita sebagai anak Tentu saja bisa membuat Orang tua kita senyum Bahagia Dan penuh dengan suka cita Nah Ketika orang tua kita senyum Bahagia Dan penuh suka cita Itu artinya Kita sudah menjadi berkat Bagi kedua orang tua kita Ketiga Kita harus menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar kita Termasuk teman-teman kita di sekolah Di tempat les Dan dimanapun itu Banyak hal yang bisa kita lakukan Untuk menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar kita Bagi teman-teman kita Misalnya Saya kasih contoh Pertama Apabila Ada teman kita Yang tidak mengerti Materi pelajaran di sekolah Dan kebetulan Kita mengerti Materi pelajaran tersebut Maka kita harus Mau membantunya Maka kita harus Menjadi orang yang berguna Dengan membantunya Mari kita ajari dia Dengan Tulus Dengan ikhlas Dan dengan rendah hati Kita tidak bisa Mengajari orang Dengan Kasar Tidak tulus Dan tinggi hati Itu tidak boleh Contoh kedua Yalah Misalkan Kamu bawa bekal Makan siang Dan Teman kamu Lupa Membawa bekal Makan siang Dan kamu Sebagai anak-anak Tuhan Wajib Wajib Harus berbagi Kepada orang-orang Yang di samping Temanmu Yang membutuhkan Wajib Berbagi Harus Berbagi Dan Banyak lagi Hal yang bisa kita lakukan Selaku kita Anak Tuhan Agar kita menjadi Orang yang berguna Dan agar kita menjadi Berkat bagi orang lain Intinya adalah Sebagai anak-anak Kita Sebagai anak-anak Kita adalah Anak-anak yang baik Yang telah Diciptakan Tuhan Dan ditempatkan Tuhan Di tengah-tengah Keluarga kita Di gereja kita Di sekolah kita Di lingkungan Rumah kita Dan di tempat Dan di tempat Les kita Entah dimanapun Itu kita berada Intinya dimana-manapun Kita harus bisa menjadi Orang yang berguna Harus bisa menjadi berkat Bagi orang lain Dan harus mampu Memberikan sukacita Bagi orang lain Karena itulah Yang diinginkan Tuhan Dari kita Walaupun kita masih kecil Dan walaupun kita masih muda Amin Marilah kita bersatu Di dalam doa Bapak yang Maha Kuasa Terima kasih Bapak Akhirnya Engkau menyertai Kegiatan ini Dari awal Pertengahan Hingga akhir Dan Kini saatnya Kami menutupnya Bapak Bapak Terima kasih Engkau telah memberikan kami Hikmat Kepintaran Dan hikmat Ketenangan Hingga kami mampu Menyampaikan Firmanmu Bapak Apapun nanti hasilnya Kiranya Dapat Sesuai dengan Keinginan kami Dan Firman Tuhan Yang kami sampaikan Dapat kami terapkan Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Bapak Sertai Dan lindungilah kami Di dalam kehidupan kami Sehari-hari Dan Jagailah kami Bapak Di masa-masa Pertumbuhan kami Agar kami bisa menjadi Anak-anak yang berbakti Kepada Tuhan Dan kepada orang tua Hanya inilah Dua anakmu Bapak Kami sampaikan Melihat perantaran Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Amin Sekian Terima kasih Shalom Dan salam menjajah Untuk kita semua